Intro Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berencana untuk mengubah status Batam yang semula sebagai kawasan perdagangan bebas menjadi kawasan ekonomi khusus. Terkait dengan kebijakan tersebut, hingga hari ini Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Provinsi Kepulauan Riau yang menolak kebijakan tersebut akan terus memperjuangkan status FTZ. Bahkan berencana menjadi FTZ Plus sebab status FTZ berlaku menyeluruh di seluruh pulau utama dan dinilai lebih cocok untuk mendukung gairah usaha. Cahaya Ketua Apindo Kepulauan Riau mengatakan pihak pengusaha meminta agar status FTZ Batam tidak dicabut dan ditransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus. Jika pemerintah ingin memberikan bonus atau insentif untuk investor maka bisa ditambahkan menjadi FTZ Plus. Karena gini, kalau semangatnya Presiden, semangatnya Pak Darmin Menko, intinya bahwa mereka mau memajukan Batam. Nah buat kami, memajukan Batam itu salah kalau dijadikan kek gitu loh. Malah salah gitu loh. Malah kita pikir FTZ sudah terbaik. Kalau seandainya pemerintah mau memberikan fasilitas-fasilitas lain seperti tax lawan, tax soli, segala macam bisa saja dijadikan namanya semacam FTZ Plus plus gitu loh. Sehingga tidak mengorbankan FTZ yang ada saat ini. Ini yang saat ini kita lagi perjuangkan gitu loh. Dan kita lagi memang ya kita mencoba lah ke semua pemangku kekuasaan, kita meyakinkan, kita presentasikan bahwa saat ini seluruh masyarakat Batam, seluruh pengusaha Batam pengen bahwa FTZ tetap diperlahankan gitu. FTZ yang telah diterapkan sejak 2007 memiliki kelebihan yang tercantum dalam undang-undang tentang pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Di antaranya yaitu bebas PPN, bebas bea masuk, dan bebas bea keluar. Sementara untuk 14 poin fasilitas dan kemudahan berdasarkan PP nomor 96 tahun 2015 dianggap merugikan pengusaha kecil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata Outro Terima kasih.